Intro Pemirsa Wakil Wali Kota Kupang Herman Usman menghadiri pisah sambut dan serah terima jabatan karutan kelas 2B Kupang. Wakil Wali Kota Kupang juga meresmikan pondok janji bui, pasmart, dan klinik peratama rutan kelas 2B Kupang. Jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara atau karutan kelas 2B Kupang diserah terimakan dari Yohanes Faryanto kepada Muhammad Rizal Fuwadi. Serah terima jabatan ini disaksikan langsung oleh Mulyadi, selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT. Yohanes Faryanto yang akan mengemban tugas baru sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Pusat, dalam sembutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan UPT Pemasyarakatan Lapas dan Rutan di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM NTT selama dirinya bertugas di Kupang, serta kepada pemerintah Kota Kupang dan seluruh stakeholder yang turut mendukung kinerja Rutan Kupang dalam bidang pelayanan publik. Dirinya berharap apa yang ditinggalkan dapat dilanjutkan sehingga bisa membangun Rutan Kupang menjadi lebih baik. Sekali lagi kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, ASK NTT Pusat Kupang, sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih karena selama ini mungkin kalau dibilang 24 jam, 24 jam kita bekerja. Untuk pembana ini dalam waktu 9 bulan tidak gampang. Sekali lagi, apabila ada salah kata, salah ucap yang telah kami selama di sini, kami mohon maaf. Dan sekali lagi kami mohon pamit, mohon doa restu, karena di sana adalah tugas kami yang sangat berat. Mungkin kalau dilihat di TV, ya hampir setiap kesempatan pasti ada berita. Karena di dalam, di sana itu, setelah saya cek kemarin, 85 persen hasil sudah berubah. Sementara itu, Kepala Rutan Klas 2B Kupang, Muhammad Rizal Fuwadi berharap mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas baru di Kupang. Mantan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Toruk Basan, Klas 1 Jakarta Utara ini berjanji, akan melanjutkan dan meningkatkan semua program yang saat ini berjalan dengan sangat baik. Kesan pertama saya ketika menginyakkan Kota Kupang ini, jujur saja sangat positif sekali. Bahwa Kota Kupang ini sangat indah sekali, yang pertama saya ini. Kemudian juga saya melihat mempunyai sebuah harapan. Sepertinya saya bisa bertahir kerasan di Kota Kupang. Karena itu yang menjadi sebuah modal, saya bekerja nyaman dan juga bisa menikmati. Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man, yang juga hadir pada kesempatan ini, mengapresiasi pencapaian Yohannes Varianto. Menurutnya selama sembilan bulan memimpin Rutan Kupang, Yohannes telah memberikan kesan yang sangat positif, terutama dalam pelayanan publik di bidang hukum. Rutan ini adalah show window dari pelayanan publik, utamanya di bidang hukum. Orang punya kesan terhadap rutan, penjara, itu kan sesak, sengsara, disiksa, dan kesan-kesan yang negatif. Tapi kita bersyukur di Kota Kupang ini ada rutan yang menurut saya sangat direpresentatif. Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota juga meresmikan klinik pertama Rutan Kupang, serta Janji Bui Mart dan Pondok Janji Bui, yang merupakan inovasi dari Yohannes Varianto saat menjabat sebagai kepala Rutan Kupang. Dari Kupang, Oktobala Tim Ainews melaporkan.